Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puasa pada dunia binatang Pada dunia binatang Secara alami mereka tahu Bagaimana menyembuhkan diri Di waktu binatang itu sakit Ia mencari tempat yang aman Dimana ia beristirahat Dan berhenti makan Binatang peliharaan sekalipun Seperti anjing dan kucing Bahkan sapi yang dianggap dumu Masih cukup pintar untuk tidak makan waktu sakit Dengan berpuasa Binatang itu menciptakan dalam dirinya Suatu keadaan yang berhubungan dengan biokimia Biocomical state Yang membantunya untuk cepat sembuh Tapi manusia berbuat sebaliknya Ia tetap makan waktu sakit Sekalipun badannya menolak makanan itu Dengan membuat lidah merasakan pahit Walaupun makan makanan manis Dan tidak ada nafsu Prof. Charles Manning Kyle Yang hidup Antara tahun 1869 sampai 1954 Ahli ilmu hewan dari University of Chicago Yang terkenal dalam penelitiannya tentang regenerasi Dalam penelitiannya selama lebih dari 15 tahun Tentang penuaan pada binatang Mengatakan bahwa puasa secara berkala Pada umumnya membawa kepada keremajaan Ia menemukan bahwa pada jenis serangga tertentu Dengan makan yang melimpah Hidup 3-4 minggu Tetapi apabila makanannya dikurangi secara drastis Dan terpaksa hidup tanpa makan Ia dapat aktif terus dan mudah Paling sedikit 3 tahun Dari 3-4 minggu Menjadi paling sedikit 3 tahun Ini mengingatkan kita Kepada sekawan belalang Yang tiba-tiba muncul Dan berkembangjak sampai jutaan Lalu merusak tanaman Di Afrika dan Asia Lalu tiba-tiba menghilang Mengapa? Karena kekenyangan Serangga itu bunuh diri Tetapi tidak semua mati Ada yang masih hidup Itulah yang kemudian berkembangjak Dan akan mengancam lagi Tanaman kita di masa depan Makan berlebih Kekenyangan Berbahaya Sedang puasa Bermanfaat Untuk memelihara kesehatan Marilah kita belajar dari alam raya Alam ini adalah suatu buku Dan setiap orang dapat membacanya Berpuasa bukan untuk merasakan kelaparan Untuk mengalami kelaparan Memakan waktu lama Para dokter Mengatakan Bahwa manusia dapat hidup Tanpa makan Selama beberapa minggu Contohnya Kedua orang yang selamat Dari kecelakaan pesawat Di British Columbia Hidup sampai 49 hari Yakni 7 minggu 7 minggu tanpa makan Tapi minum Dari air salju Manusia dapat hidup Tanpa air Selama kira-kira 3 hari saja Tapi kadang-kadang ada Pengecualian Misalnya Seorang anak bayi Dikatakan Hidup Secara ajaib Setelah terjebak Pada runtuhan gedung Selama seminggu di kota Meksiko Ketika kota itu Hancur Kena gempa Pada tahun 1985 Karena itu Tanpa minum Selama 18 atau 19 jam Waktu berpuasa Di musim panas Bagi orang Islam Yang hidup dekat Kutub Utara Atau kutub selatan Hanyalah seperempat Atau sepertiga Dari waktu Yang dapat menyebabkan Kematian Tanpa sahur pun Puasa selama 24 jam Masih sepertiga Dari waktu Yang menyebabkan Kematian Karena kehausan Karena itu pula Berpuasa pada hari Terpanjang bulan Ramatan Jauh Dari bahaya Mati Bagi orang sehat Allah berfirman Allah tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai dengan Kesanggupannya Untuk meringankan Puasa Nabi Muhammad S.A.W. Menganjurkan Makan sahur Nabi Mengatakan Bahwa Makan sahur Itu adalah Berkah Beliau Menganjurkan Berpuasa Berbuka puasa Dengan kurma Atau air Karena kurma Itu berkah Dan air Itu suci Dr. Anwar Al-Mufti Mengatakan Bahwa Cairan manis Yang diminum Diserap oleh Usus Selama Kurang Dari 5 menit Sehingga Menghilangkan Gejala Kekurangan Gula Sedang Berbuka Puasa Dengan Makanan Yang tidak Cair Lambat Diserap Oleh Usus Sehingga Seakan-akan Kita Masih Berpuasa Adapun Khasiat Air Dalam Berbuka Puasa Dr. Alan Kod berkata Air adalah Kawan terbaik Bagi orang Yang berpuasa Ia memudahkan Pembuangan Racun Dan bahan Sampah Yang tertumpu Sewaktu Jaringan Lemak Dibakar Pada Alam Binatang Binatang Liar Tahu Secara Naluri Apa yang Dimakan Dan yang Diminum Untuk Mempertahankan Hidup Tapi Manusia Yang Paling Cerdas Di Permukaan Bumi Ini Sering Makan Makanan Yang Susah Dicerna Dan Diminum Minuman Yang Tidak Sehat Sehingga Susah Mencapai Umur 100 Tahun Dikatakan Bahwa Minimum Umur Binatang Adalah Lima Kali Umur Kedewasaannya Misalnya Anak Ayah Menjadi Dewasa Pada Umur Setengah Tahun Maka Dengan Mudah Mencapai Umur Dua Setengah Tahun Anjing Menjadi Dewasa Pada Umur Setahun Maka Dengan Mudah Mencapai Umur Lima Tahun Anak Sapi Menjadi Dewasa Pada Umur Dua Tahun Maka Dengan Mudah Mencapai Umur Sepuluh Tahun Kuda Menjadi Dewasa Pada Umur Empat Tahun Maka Dengan Mudah Akan Mencapai Umur Dua Tahun Sapi Dan Kuda Sama-sama Binatang Peliharaan Besarnya Hampir Sama Tapi Sapi Dua Kali Lebih Cepat Dewasa Daripada Kuda Sapi Dua Tahun Kuda Empat Tahun Supaya Sapi Cepat Dikonsumsi Dan Kuda Yang Usianya Dua Kali Lebih Lama Daripada Sapi Dapat Dimanfaatkan Lebih Lama Sebagai Tunggangan Dalam Perjalanan Sebagai Pengangkut Marah Dan Kendaraan Dengan Cepat Dalam Berperang Manusia Menjadi Dewasa Antara 17 Dan 20 Tahun Maka Seharusnya Dapat Dengan Mudah Mencapai Umur Antara 85 Dan 100 Tahun Tetapi Sayang Pada Umur 60 Tahun Sudah Menjadi Semi Invalid Dikatakan Bahwa Jantung Manusia Dapat Bertahan Hidup Jika Terpelihara Dengan Baik Sampai Umur 120 Tahun Orang Tertua Di Dunia Ini Pada Abad 20 Yang Lalu Adalah Jean Calment Dari Perancis Yang Berusia 122 Tahun 164 Hari Dan Meninggal Pada Tahun 1997 Dengan Perkembangan Ilmu Kesehatan Dan Gizi Rata-rata Umur Manusia Juga Bertambah Pada Tahun 2020 Rata-rata Umur Manusia Di Hongkong 85,29 Tahun Disusul Oleh Jepang 85,3 Tahun Singapura 84,7 Tahun Australia 83,94 Tahun Dan Pada Tahun 2019 Ada 82,90 Tahun Naik Sedikit Indonesia Adalah 72,32 Tahun Kesimpulannya Agar Supaya Kita Baik manusia Maupun binatang Tetap Menjaga Kesehatan Dengan berbagai Cara Diantaranya Berpuasa Baik yang wajib Maupun sunat Dan Pada binatang Terpaksa Berpuasa Berkala Karena Kekurangan Makan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terosis Tau 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 Terima kasih.